Ayo gerakan kakimu ke kiri dan ke kanan Langkahkan ke depan dan bentuklah putaran Sepanjang malam terus PESTA Sepanjang malam sampai pagi menjelang PESTA banget ya tuh PESTA kita PESTA kali ini liat dong style kita udah style PESTA banget nih PESTA banget ya tuh PESTA 80an, 70an, 90an Betul ya PESTA eh, PESTA Senatan, PESTA APPE, BEBAS Hai apa kabar kalian semuanya ketemu lagi dengan Idul Fikri disini Dan hari ini aku ditemenin sama Raya yang 4 Apa kabar kalian semuanya? Aku yakin dan pasti banget kalian semuanya sehat semuanya bahagia Tanpa kekurangan satu apapun Dan yang pasti semuanya sedang happy dan berpesta Iya Gila, gila, gila Langsung keluar video PESTA ini langsung trending Buka lagi Emang bener-bener Wow Ini bener-bener ide yang brilliant banget Iya, 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 iya Dan lagu PESTA ini sebenernya lagu lama Yes Recycle Tapi sebenernya nih ya kita bahas dulu sedikit Yes Kita tuh masih awal-awal tuh masih bingung Bingung nih Ini Onyo bakal nyanyiin lagu PESTA Lagu PESTA yang kayak gimana nih gitu kan Lagu baru-baru atau lagu lama Masih bingung Masih bingung Terus pas Yang gerakan kakimu ke kiri dan ke kanan Iya, langsung deh Oke Ini lagunya Karena secara dia ada di situ Ya kan Ternyata lagunya PESTA dari Elva Singer Elva Singer Betul sekali Itu penyanyi-penyanyi hebat banget sih Betul sekali Jadi ini lagunya Elva Singer Karya dari Hentri Esa dan Wikegur Salame tahun 1987 87 coy Makanya aku ingetnya dulu Waktu acara tahun baruan Tahun berapa tuh aku sempet Kita dibikin rame-rame gitu Nyanyiin lagu ini buat nyanyi di satu perusahaan gitu Wow Itu udah lama banget Makanya ini lagu lama banget Ini lagunya 1987 Wah banget Gitu ya kan Dan Ini tuh Elva Singer Elva Singer itu semuanya penyanyi-penyanyi hebat Wow Bener Ada siapa aja sih Elva Singer nih? Belong tau nih Aku ingetnya sih Yana Julio Terus ada Terus Si Nurulnya gak sih? Iya ujim Guru vokalnya onyok Iya kan Terus Ada banyak lagi sih Alumni-alumni itu Banyak ya soalnya ya kan Alumni-alumni Ada ganti-gantinya Elva Singer ini siapa-siapa Karena kalo dulu nih alumni Elvas tuh udah terjamin banget suaranya Bagus Suaranya Banget Ada Agus Wisman juga Cerita FND Cerita FND Cerita FND Terus dulu tuh ada Fenita Itu yang pelawak Tapi sebenernya dia tuh penyanyi Fenita Benita Fenita atau Fenita Aku lupa deh ada tile alatnya disini kalo gak salah tuh Oke Yang suaranya ini suaranya kayak gitu tuh Betul sih Dia tuh alumni Elva Singer semudahan Wow Wow banget sih Sumpah aku penasaran banget Karena kita udah tau banget kan Ini banyak banget bocoran-bocorannya Video klip seperti apa Oh video klipnya juga Akhirnya aku penasaran ini Bertabur bintang ini pasti Betul sekali Tapi sebelum itu Sebelum kita lihat nih kayak gimana video klip pesta single terbaru dari Onyok Aku gak bosan-bosannya untuk Ingetin kalian buat pencet tombol subreknya Yang belum silahkan BXB yang belum Tapi kayaknya kalo BXB udah sih kayaknya Udah Mungkin ada BXB-BXB yang baru Ayo dong Tombol subreknya buat dipencet Dulu Gak usah panjang-panjang lagi Langsung kita pesta yuk Ini baju udah Bericok-berineng Iya bericok-berineng Kurang apa coba ini sampe lampunya Langsung kita nontonin Onyonya nih Lagu Pesta Wow Jadi yang seberkasa Prison Wow Diawali dengan dance Wow Wow Cumpah Wow Colournya Colournya dong Colournya dong Colournya dong Colournya dong Colournya bagus banget Sweet-sweet tadi Set 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 Amazing guys Belum apa-apa nih Wow 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 Gue cuma wow doang nih Asik dari rumah loh Asik dari rumah loh Dan aku disini Ngedenger suara Onyo Bener-bener kayak beda banget Dari biasanya Bener-bener yang Di dalam pesta Gitu ada apa ya Hentakan-hentakannya gitu Ya kan Ya Allah gue Gue bingung nih antara mau Dengar suara Onyo Dari Oke Oke Kuji Kuji Baunya kayak Gun Kayaknya Baunya Onyo Keren banget Sumpah demi apa sih Di dalam pesta Tadi kan juga diimprobe kan Di awal Di dalam pesta Aslinya tuh kan gitu Tadi Onyo tuh Berubah Beda-beda Memang jadi fresh gitu Fresh dan bener-bener kayak Musiknya juga Kalo orang gak tau nih lagu lama Pasti ngirain tuh lagu baru Iya Dari Aransemen musiknya Aransemen musiknya Cara Onyo nyanyinya Terus cara Onyo nyanyinya Ini kekinian banget dan Love it Ini kayaknya lokasinya di Holy Wings Yang di Jakarta Pusat Apa dimana ya Kayaknya lokasinya sih Ayo BSB kan yang ngikutin Onyo syutingnya dimana gitu Tolong bener kayak yang Holy Wings ya Gue tau nya kenapa Karena waktu itu Sofia Robben Miss Gaya Indonesia Ya Dia fresh con di setempat ini Waktu itu juga di MMP juga Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Berinding boys Asik Let's see Let's see Asik Oh iya Mama Ina Siapa lagi? Ada Mama Isda Ayo Emang kalo ini masih belum terlalu banyak perubahan ya Cara nyanyinya Cuma Mata kita tuh memang dimanjain banget Ini bener-bener PESTA Bener-bener keren banget Dan Color nya juga sih enak banget Terus lagu ini juga kan belum bisa di aneh-anehin Dan terlalu aneh gitu ya Tapi tadi aku jujur nih begitu masuk Ayo Gara kan Itu merinding guys Karena ngeliat Kayak vibes nya tuh ngajak tau gak sih Cara nyanyinya juga Akhirnya Tuan Tuan Tapi aman juga Kan Nen Akhirnya mudah lagi ya kan, ini orang banyak untuk bikin semua jadi kompak kelihatannya pasti bagus banget disini dan ini pasti hari H semuanya, datang dan latihan tuh keren-keren di semua suaranya Onyo disini tidak terlalu banyak di aneh-anehin yang pasti gitu tetap sesuai sama lagunya, stakato-stakato nya tapi ini kalo di aneh-anehin di bekas fibra-fibra, aneh ini aneh-aneh keren banget asik buang waduka iya gak perlu stakato nya main iya bener ini tuh kayak ngingetin aku kalo artis banyak ini tuh kalo dulu pernah iet bustami terus lagu ini cinta akan sumberikan dan itu tuh jadi lagu-lagu kayak lagu-lagu diingat sepanjang masa sepanjang masa ya kalo ada acara yang happy-happy itu lagu tuh bakal nyanyiin gitu ya kan danse Onyo enak sih maka film kan virtual maka film kan virtual maka virtual soalnya kan lagi di Perancis Ocha lagi di Perancis jadi gak bisa tapi tetep mau partisipasi tapi caranya itu bener-bener kayak jaman sekarang banget gitu loh iya kan keren banget sih enak loh wadah akilah itu kan beda kan ke kiri ke kanan tadi tuh agak dirubah sama Onyo memang agak kekinian sih nyanyinya gitu dibanding ya Elvas ya wajar lah tahun tahun bahula istilahnya kan kayaknya pernah di cover di nyanyiin dirilis ulang lagi deh Sama beberapa artis lagu ini Yes, mungkin ya Ada-ada Oke, ini asil kan Nagita, Barat, you know Apoi Ini Wow, denger-denger Dan, dan, sang Dan, dan Akhirnya kedengeran ya Kalau kaya Dil gak bilang kayak gitu Gue gak akan nge Karena gue fokus Ini siapa aja Kayaknya gue harus nonton lagi Sepanjang malam terus Dansa Kalau dilihat tadi Dan Gitu yang dikasih Rip and run disitu Bagus banget Itu ciri khasnya gak boleh ilang Tipis di kedengerannya Sedikit Kita bisa dapat nemu pokoknya Panjang malam Panjang malam Sampai datang Wow Emang Onyo tidak menghilangkan sih Bagian part-part Terpenting di lagu ini Ini masih Benang merahnya itu masih Benang merah gitu ya kan Sepedip-edip-edip-edip Ini memang dari bagian dari lagu ini Dan Ya itu jadi kaya apa ya Ya itu kaya kata-kata Kirinya gitu loh Kirinya benang merahnya Caranya gue mau ketinyang banget Wow Oh Maka gue merinding disini Ada TV DJ Ada butik Sumpah Di bagian ini Merinding banget Ya ini tuh kaya klimaksnya Ya bener banget Musiknya Cara nyanyinya Terus Gue merinding bagian sini Klip-klipnya tuh Disini tuh kaya Boomnya gitu loh Oh my gosh Ayo sing sing Kok bateri gue Ada alfasnya Tadi denger Sepanjang Sepanjang malam Sepanjang malam Ohnya agak ambil atas Ambil tingginya Ada alfas juga tadi disini Yes Tuh Sepanjang malam terus Oh kan Sepanjang malam terus Jadi kayak contoh lah Jadi apa ya Sesuatu yang baru Bikin yang baru Bikin yang baru Oh putrinya Majirayut Oh my god Lihat ya ini Betul kan Banyak malam terus Udah mulai banyak canon-canonnya disini Udah mulai saling banyak isi-isiannya disini Makin kebelakang makin Kayak Ya ini nih Masih naik gitu ya Ini nih warna barunya di lagu ini Jirayu kenceng gila Ini lagu padet banget belakangnya Jadi penuh Isian-isiannya tuh Dan Kalau Pengulangannya tuh kan banyak banget Kalau kita nyanyinya sama aja ya Boring gitu Tapi disini bener-bener beda-beda banget Lagi ini pengulangan semua Yes Itu pengulangan semua Enak banget sih Pagi menjelang Wuuuh Yeah Ini kayaknya gak bisa nonton sekali doang Gua berkering ya Gua harus nonton sekali lagi Tadi tuh gua fokus ke gambar nih ya Gak dengerin onyo Nyanyi kayak kebawa hype-nya gitu loh Ngerti gak sih? Ini kalau bukan karena di depan kamera nih ya Kita udah jingkrak-jingkrak kali ya Ikut-ikut Beat lagu ini tuh enak banget tau Buat goyang Sumpah Ini Ayo kita bahas yuk Kita kupas lagi nih Sumpah sih Kayak terobosan baru setelah sekian lama Video clip yang Kalau jaman dulu kan memang kayak Yad Bustami Iya Sekarang nih di air sekarang Onyo nih bikin terobosan lagi nih Dan ini umur 17 tahunnya Onyo Memberikan sesuatu warna baru Oh iya happy birthday Onyo Astaga 14 ya Tanggal 14 ya Iya Dan bener-bener ini kado terindah Malah Onyo yang ngasih kado buat kita semuanya Keren banget Gila dari secara nyanyian Suaranya Onyo Agak berbeze Dari cara bernyanyi Ya sebenernya Biasanya Ini disini bener-bener beda banget Kayak semakin matang Dan disini bener-bener Nyanyinya tuh Apa setakatonya yang ikutin tempok gitu loh Ya kan Dan gak bisa diane-anehin yang Nyanyinya terlalu gimana-gimanain gitu ya Awal-awal tadi tuh Ternyata Di ending-endingnya dong Semakin ujung Semakin duar Improve-nya banyak banget Isiannya banyak banget Ada Canon-Canon-nya dari awal tadi udah ada improve juga ya Caranya nyanyi awalnya Terus ya kan Di dalam pesta Ada vita-vita Tarara-tara Tarara-tara Tapi tadi Onyo tadi udah beda caranya nyanyinya Sumpah sih gue kayak Dan Pesta guys Ditutup endingnya dengan suara Onyo Dengan ciriasnya Onyo Dan itulah Kedengaran jelas karena musiknya tidak ada Atau samar-samar Suaranya Onyo Sampai pagi Menjelang Sampai pagi Itu dari suara Klipnya Sekarang kita bahas Klipnya gila Spektakuler Aku bilangin Spektakuler banget Artis-artis besar Ini tuh gunanya pertemanan Link Relationship Relationship Itu perlu banget Saat kita lagi kayak gini tuh Teman-teman tuh akan siap tolong menolong semuanya Ini tuh artis-artis besar Semuanya yang Ikut serta dalam pembuatan video klip ini Ini Rebat sih aku bilangin Keren banget Mengumpulkan semua dengan kesibukan masing-masing Bener-bener ini kita dimanjakan dengan lagu Dengan visualnya Visualnya bagus banget Sumpah sih Colurnya bagus Ngedance-nya bagus banget Dan bikin ada yang Keceriaannya Dibikin hologram gitu Apa sih namanya Ya itulah virtual lah gitu ya Hologram gitu Sumpah sih Aku suka tuh Vibe-nya tuh kayaknya bahagia Senang-senang bener Pesta banget Pesta banget guys Kita tuh nontonnya tuh ceria dan Dan pesta lah kita kebawa ikutan Gimana ada di sono gitu Kita tuh nonton doang tuh kayak kebawa suasananya Dan ini terbayarkan ya Yang kita tunggu-tunggu selama ini memang terbayarkan Dan aku juga dapet sentingan dari BXB Kalau Onyo memang gak bisa ke Paris itu ikut Sarwenda juga Karena ini Project lagu ini Jadi memang pengorbanannya sesuai apa yang didapetin Ini keren dan spektakuler Buat yang bilang Ada yang bilang kalau Ah bukan lagu baru Hey Bikin lagu Diri nge-recycle lagi itu susah Itu susah Dan bisa bikin jadi lagu kita Itu susah Ini Onyo berhasil banget loh Dan banyak juga kok artis-artis yang naik dengan recycle Apalagi Onyo udah naik Dulu Bildi Aldiano Iya naik lagu solo Nuansa Bening Nuansa Bening Yunisara terkenal nyanyi-nyanyi lagu recycle lagu lagu lama Banyak sih ya kan Banyak banget hati-hati Apalagi sekarang Halo Pagi untuk kembali Apalagi sekarang sih lagu-lagu lama tuh lebih banyak lagi dinyanyi sama penyanyi-nyanyi Keren yang penting lagu ini Tidak ada kata lain selain spektakuler Dan kalian juga spektakuler banget Kalau kalian semuanya langsung mencet tombol subrek yang ada di bawah Buat yang belum ya Tapi kalau kalian udah jangan coba-coba ya Lotionnya juga dinyalain biar ngelak tinggalan video terbaru dari kita Dan juga di-share ke semua sosial media kali ini Sampai ketemu di pesta selanjutnya Bye bye Sampai jumpa